Intro Salam selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari Pemirsa Program Mari Membaca Alkitab GKI Karang Saru Kekasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada Mari sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini Mari kita datang pada Tuhan memohon penyertaannya di dalam doa Selamat malam ya Tuhan Terima kasih karena hari ini Engkau boleh berkenan memberkati kami Dari pagi hingga malam ini Sebentar kami akan kembali bersama-sama mendengarkan firmanmu Kiranya Engkau saja yang menyertai kami Agar kami dapat meresapi dan melakukannya sesuai kehendakmu Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sedap doa Haleluya, amin Tema bacaan Alkitab adalah Tamu yang sangat istimewa Firman Tuhan diambil dari Wahyu Pasal 1 ayatnya yang pertama Sampai dengan pasal 3 ayat 22 yang berbunyi demikian Inilah waktu Yesus Kristus Yang dikaruniakan Allah kepadanya Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya Apa yang harus segera terjadi Dan oleh malaikatnya yang diutusnya Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah Dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus Yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya Berbagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya Sebab waktunya sudah dekat Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia kecil Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari dia Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia Yang pertama bangkit dari antara orang mati Dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan Menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya Amin Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia Juga mereka yang telah menikam dia Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia Ya, amin Aku adalah Alfa dan Omega Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang Yang Maha Kuasa Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan Dalam kerajaan dan dalam ketakunan menantikan Yesus Berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah Dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring Seperti bunyi sang kakala Katanya Apa yang engkau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Lauditia Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku Dan setelah aku berpaling Tampaklah kepadaku tujuh kaki dien dari emas Dan di tengah-tengah kaki dien itu ada seorang serupa anak manusia Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah Dan matanya bagaikan nyala api Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian Suaranya bagaikan desau air bah Dan di tangan kanannya ia memegang tujuh bintang Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik Ketika aku melihat dia Tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku Lalu berkata Jangan takut Aku adalah yang awal dan yang akhir Dan yang hidup Aku telah mati Namun lihatlah aku hidup Sampai selama-lamanya Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat Baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku Dan ketujuh kaki dian emas itu Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat Dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Ephesus Inilah firman dari dia Yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya Dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu Aku tahu segala pekerjaanmu Baik jeripayahmu maupun ketekunanmu Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul Tetapi yang sebenarnya tidak demikian Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku Dan engkau tidak mengenalalah Namun demikian aku mencela engkau Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan Jika tidak demikian Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya Jikalau engkau tidak bertobat Tetapi ini yang ada padamu Yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus Yang juga kubenci Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengarkan apa yang digatakan roh kepada jemaat-jemaat Bareng siapa menang Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna Inilah firman dari yang awal dan yang akhir Yang telah mati dan hidup kembali Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu Namun engkau kaya dan fitnah mereka Yang menyebut dirinya orang Yahudi Tetapi yang sebenarnya tidak demikian Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita Sesungguhnya iblis akan menemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari Hendaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengharuniakan kepadamu mahkota kehidupan Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Bareng siapa menang Ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus Inilah firman dia Yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua Aku tahu di mana engkau diam Yaitu di sana Di tempat tahta iblis Dan engkau berpegang kepada namaku Dan engkau tidak menyangkal imanmu Kepadaku Juga tidak pada zaman antipas Saksiku Yang setia kepadaku Yang dibunuh di hadapanmu Di mana iblis diam Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran bileam Yang memberi nasihat kepada baleg Untuk menyesatkan orang Israel Supaya mereka makan persembahan berhele dan berbuat zina Demikian juga ada padamu Orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus Sebab itu bertobatlah Jika tidak demikian Aku akan segera datang kepadamu Dan aku akan memerangi mereka Dengan pedang yang di mulutku ini Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengarkan Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Barang siapa menang Kepadanya akan kuberikan dari mana Yang tersembunyi Dan aku akan mengaruniakan kepadanya Batu putih Yang diatasnya tertulis nama baru Yang tidak diketahui oleh siapapun Selain oleh yang menerimanya Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira Inilah firman anak Allah Yang matanya bagaikan nyala api Dan kakinya bagaikan tembaga Aku tahu segala pekerjaanmu Baik kasihmu maupun imanmu Baik pelayananmu maupun ketekunanmu Aku tahu Bahwa pekerjaanmu yang terakhir Lebih banyak daripada yang pertama Tetapi aku mencelah engkau Karena engkau membiarkan wanita Isabel Yang menyebut dirinya Nabiah Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku Supaya berbuat sinah Dan makan persembahan-persembahan bereleh Dan aku telah memberikan dia Waktu untuk bertobat Tetapi ia tidak mau bertobat dari sinahnya Lihatlah Aku akan melemparkan dia Ke atas ranjang orang sakit Dan mereka yang berbuat sinah Dengan dia akan kulemparkan Kedalam kesukaran besar Jika mereka tidak bertobat Dari perbuatan-perbuatan perempuan itu Dan anak-anaknya akan kematikan Dan semua jemaat akan mengetahui Bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu Setiap orang menurut perbuatannya Tetapi kepada kamu Yaitu orang-orang lain di Tiatira Yang tidak mengikuti ajaran itu Dan yang tidak menyelidiki Apa yang mereka sebut seluk beluk iblis Kepada kamu aku berkata Aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu Tetapi apa yang ada padamu Peganglah itu sampai aku datang Dan barang siapa menang Dan melakukan pekerjaanku Sampai kesudahannya Kepadanya akan kukaruniakan Kuasa atas bangsa-bangsa Dan ia akan memerintah mereka Dengan tongkat besi Mereka akan diremukan Seperti tembikar tukang periuk Sama seperti yang kuterima dari bapakku Dan kepadanya akan kukaruniakan Bintang Timur Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengarkan Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis Inilah firman dia Yang memiliki ketujuh roh Allah Dan ketujuh bintang itu Aku tahu segala pekerjaanmu Engkau dikatakan hidup Padahal engkau mati Bangunlah dan kuatkanlah Apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu Aku dapati sempurna di hadapan Allahku Karena itu ingatlah Bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya Turutilah itu dan bertobatlah Karena jika engkau tidak berjaga-jaga Aku akan datang seperti pencuri Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah Aku tiba-tiba datang kepadamu Tetapi di Sardis ada beberapa orang Yang tidak mencemarkan pakaiannya Mereka akan berjalan dengan aku Dalam pakaian putih Karena mereka adalah layak untuk itu Bareng siapa menang Ia akan dikenalkan pakaian putih yang demikian Aku tidak akan menghapus namanya Dari kitab kehidupan Melainkan aku akan mengaku Namanya di hadapan Bapakku Dan di hadapan para malaikatnya Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengarkan Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Vila Delvia Inilah firman dari yang kudus Yang benar Yang memegang kunci daud Apabila ia membuka Tidak ada yang dapat menutup Apabila ia menutup Tidak ada yang dapat membuka Aku tahu segala pekerjaanmu Lihatlah Aku telah membuka pintu bagimu Yang tidak dapat ditutup oleh siapapun Aku tahu bahwa kekuatanmu Tidak seberapa Namun engkau penuruti firmanku Dan engkau tidak menyangkal namaku Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi Tetapi yang sebenarnya tidak demikian Melainkan berdusta Akanku serahkan kepadamu Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang Dan tersungkur di depan kakimu Dan mengaku Bahwa aku mengasihi engkau Karena engkau menuruti firmanku Untuk tekun menantikan aku Maka aku pun akan melindungi engkau Dari hari pencobaan yang akan datang Atas seluruh dunia Untuk mencobai mereka yang diam di bumi Aku datang segera Peganglah apa yang ada padamu Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu Garang siapa menang Ia akan kujadikan sokoh guru Di dalam baik suci Allahku Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku Nama kota Allahku Yaitu Yerusalem baru Yang turun dari surga dari Allahku Dan namaku yang baru Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengarkan Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Di laut di Gia Inilah firman dari Amin Saksi yang setia dan benar Permulaan dari ciptaan Allah Aku tahu segala pekerjaanmu Engkau tidak dingin dan tidak panas Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas Jadi karena engkau suam-suam kuku Dan tidak dingin atau panas Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku Karena engkau berkata Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku Dan aku tidak kekurangan apa-apa Dan karena engkau tidak tahu Bahwa engkau melarat dan malang Miskin, buta, dan telanjang Maka aku menasihatkan engkau Supaya engkau membeli daripadaku Emas yang telah dimurnikan dalam api Agar engkau menjadi kaya Dan juga pakaian putih Supaya engkau memakainya Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan Dan lagi minyak untuk melumas matamu Supaya engkau dapat melihat Barang siapa kukasihi Ia kutegor dan kuhajar Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok Jikalau ada orang yang mendengar suaraku Dan membukakan pintu Aku akan masuk mendapatkannya Dan aku makan bersama-sama dengan dia Dan ia bersama-sama dengan aku Barang siapa menang Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku Di atas tahtaku Sebagaimana aku pun telah menang Dan duduk bersama-sama dengan bapakku Di atas tahtanya Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh Kepada jemaat-jemaat Demikianlah sabda Tuhan Dan syukur kepada Allah Selamat malam saudara-saudara Saudara suatu saat Dalam kunjungan kepresidenan Di sebuah kota besar di Amerika Ada kegemparan yang hebat Ada barisan motor pengiring Menyusuri jalan Yang didapati penduduk Yang melambai-lambaikan bendera Dan berusaha melihat presiden mereka Kemudian tiba-tiba Barisan motor itu memperlambat lajunya Dan mereka berhenti Lalu seorang agen rahasia Berjalan dengan cepat Menuju salah satu rumah Di sepanjang rute parada itu Semua kamera televisi Merekam gambar Dari seluruh insiden Yang tidak biasa terjadi ini Sementara agen rahasia tersebut Berulang kali menekan Bel pintu Di rumah tersebut Orang yang berada di dalam rumah itu Bertindak seolah-olah Rumah itu kosong Dan tidak berpenghuni Agen tersebut dapat mendengar Suara televisi Dan orang-orang yang berbicara Dari dalam rumah itu Makan tetapi Salah satu reporter Yang tertegun Kemudian berkomentar Tunggu hingga besok Ketika pemilik rumah ini Mendapati bahwa Ia telah menolak kunjungan Dari presiden Amerika Serikat Terus Kisah tersebut adalah Kisah yang luar biasa Karena setidaknya dua alasan Yang pertama Hal itu tidak pernah terjadi Dan yang kedua Terjadi setiap hari Bukan sekadar atas Pemilik rumah yang bersembunyi Tetapi kepada banyak orang Yang membaca kisah ini Saudara tidak ada dari kita Yang demikian bodohnya Untuk menutup pintu Bila presiden akan Mengunjungi rumah kita Kita semua tentu tahu Mengenai hal itu Siapa yang akan Melewatkan kesempatan Untuk mengundang presiden Makan siang Bukan itu saudara Kita bahkan akan Berbuat lebih buruk lagi Kita bahkan Mengunci pintu Bagi presiden Amerika Serikat Kita mengunci pintu Bagi raja Di atas segala raja Allah yang menciptakan Segalanya Kita menutup pintu Bagi Tuhan itu sendiri Saudara ketika Tuhan Yesus Datang ke dunia Sebagai seorang bayi Tidak ada tempat Bagi mereka Di rumah penginapan Inji Lukas mengatakan itu Saat ini Banyak sekali orang Yang tidak punya tempat Bagi Yesus Dalam hidup mereka Yohanes melihat Pewahyuan mengenai Yesus yang berdiri Di depan pintu itu Sambil mengetuk Dan ia mendengar Tuhan Yesus berkata Jikalau ada orang Yang mendengar suaraku Dan membukakan pintu Aku akan masuk Mendapatkannya Dan aku akan makan Bersama-sama dengan dia Dan ia Bersama-sama dengan aku Saudara apa yang membuat Kita menolak Tawaran yang luar biasa itu Apakah karena kita Tidak percaya Bahwa Tuhan Yesus Bersedia meluangkan Waktu bersama kita Apakah karena kita Khawatir Tentang apa Yang akan diketahuinya Jika ia masuk Kedalam rumah kita Atau karena kita Menghadapi banyak gangguan Sehingga kita Tidak dapat mendengar Ketika ia mengetuk Saudara apa yang Membuat Anda Tidak mendengar Suara Tuhan Yesus Yang mengetuk Pintu hati kita Gangguankah Rasa bersalahkah Ketakutankah Akan merupakan Suatu kehilangan Yang sangat besar Jika kita melewatkan Tawaran yang luar biasa itu Kiranya Tuhan Menolong kita Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan Tolong kami Agar kami menyadari Mendengar ketika Engkau mengetuk Dan kiranya kami juga Mau membukakan Pintu hati kami Untuk Tuhan Masuk Dan menguasai Seluruh hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami Berdoa Amin Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih